Bantuannya, bantuannya, lakukan untuk jadwal yang mudah, depan-depan. Mesa seorang wanita dibunuh pasangan suami istri di kota Makassar, Selawesi Selatan saat menagih utang. Pelaku tak sanggup bayar bunga dari utang 500 ribu rupiah. Mayat korban ditemukan setelah satu bulan hilang. Mayat seorang wanita terbungkus karung ditemukan warga pandang-pandang Somba Opu Goa setelah merasakan bau menyengat. Kondisi mayat nyaris sudah tak dikenali lagi, berada di semak-semak. Awalnya, mayat ditemukan warga yang melintas di sekitar semak-semak. Mayat tersebut itu di lokasi situ. Dalam keadaan terbungkus karung goni, sebanyak dua berlapis. Posisinya bagaimana mayat, terungkap atau bagaimana? Posisi mayat itu kayak ini apa? Terungkurap. Setelah diotopsi di Rumah Sakit Bayangkara dan dari hasil penyelidikan polisi, identitas korban terungkap, Daeng Nilang, yang diduga dibunuh sejak satu bulan lalu. Pembunuh Daeng Nilang, pasangan suami istri Daeng Tutu dan Dian ditangkap polisi di jalan Manuruki, Kota Makassar. Para pelaku mengakui membunuh korban karena tak mampu membayar utang. Korban dianiaya dengan senjata tajam dan mayatnya dibuang di wilayah Goa. Polisi yang melakukan penyelidikan mengumpulkan barang bukti dari rumah kontrakan panas. Para pelaku. Korban sebelumnya telah dilaporkan hilang oleh keluarganya sejak bulan lalu. Selain membunuh para pelaku, juga mengambil barang berharga milik korban. Jika terbukti melakukan pembunuhan berencana, para tersangka terancam hukuman mati. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yul Yusfin, Muhammad Nur dan Bukma Ainyus melaporkan. Misa dua pekerja pabrik gula di Madiun, Jawa Timur ditemukan tewas di penggalian gorong-gorong. Korban diduga tewas tersengat listrik. Warga berupaya mengevakuasi jasad Sunarno 46 tahun dan Sunario 48 tahun yang tewas di lubang gorong-gorong pabrik gula di Madiun. Keduanya merupakan pekerja di bagian pengelolaan limbah. Korban baru bisa dievakuasi setelah beberapa karyawan mematikan aliran listrik. Sebagian tubuh korban terdapat luka gosong seperti sengatan listrik. Korban diduga tewas tersengat listrik saat melakukan penggalian gorong-gorong area limbah pabrik tebu. Kedua jasad korban dievakuasi ke Rumah Sakit Sudono Madiun untuk diotopsi. Dari Madiun, Jawa Timur, Arief Wahyu Anyus melaporkan. Mirsa gagal curi motor jamaah, seorang pria terekam kamera CCTV membawa kabur gerobak bakso di halaman Masjid Medan Sumatera Utara. Pelaku memanfaatkan kondisi korban yang sedang sholat. CCTV merekam pelaku pencuri motor masuk ke halaman Masjid Al-Amin jalan belibis perumnas Mandala Medan Sumatera Utara. Awalnya pelaku mengincar salah satu sepeda motor jamaah yang terparkir. Namun gagal karena pelaku sulit menyalakan mesin. Pelaku kemudian mengincar motor gerobak bakso yang tidak terkunci stang. Mengetahui asyik pelaku sejumlah jamaah berupaya mengejar. Salah bang, siap lebih duduk, masuk ke Mejid, sholat. Sholat, tiba-tiba siap sholat, datang anak-anak, nepuk, nepuk bunda begini. Orang dia kan taunya namanya silpa, 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 silpa. Kereta kok gak ada lagi katanya. Iya, awalnya kereta orang keturunan moderni, cuma gak bisa dia, mungkin kan bagus kuncinya itu kan. Kalau kunci stang gak, cuma posisi mati memang. Mati. Berbekan rekaman CCTV korban laporkan pencurian ini ke polisi. Dari Medan Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, I News, melaporkan. Seorang suami di Magetan, Jawa Timur menganyaya istri dengan menggunakan senjata tajam. Pelaku mantan api kasus pembunuhan tersinggung dengan perkataan istri saat mengantar pakaian sekolah ke rumah mertuanya. Baru satu minggu terbebas dari penjara dalam kasus pembunuhan, Hedi Budiono, 34 tahun warga desa Gemarang, Ngawi, Jawa Timur, kembali ditangkap usia menganyaya istrinya R24 tahun. Eko emosi akibat perkataan istrinya yang menolak kedatangan pelaku ke rumah mertuanya saat mengantarkan seragam sekolah anak mereka. Selain ucapan penolakan, pelaku juga menuding istrinya berselingkuh. Usai kejadian, korban dirawat di ICU rumah sakit Surotong Ngawi. Barang bukti sejumlah senjata tajam disita polisi. Pelaku dijerat dengan pasal kekerasan dalam rumah tangga dan terancam 10 tahun penjara. Dari Ngawi, Jawa Timur, Aspimanar melaporkan. Pemirsa asik bermain, dua bocah tertimpa tembok rumah yang sedang direnovasi di Bekasi, Jawa Barat. Peristiwa ini terekam kamera CCTV. Dua bocah berusia, enam tahun terekam CCTV asik bermain di samping rumah yang sedang direnovasi di kampung Pulau Bambu, Desa Karang Sentosa, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Tiba-tiba tembok roboh dan menimpa kedua korban hingga tertimbun. Warga yang berada di lokasi kejadian panik berupaya menyelamatkan korban. Korban alami luka memar di wajah dan tangan. Peristiwa ini mengingatkan kembali orang tua untuk selalu mengawasi anak saat bermain. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didit Junaidi, Anyus melaporkan. Pemirsa bayi laki-laki ditemukan di dalam tas hitam Jagakarsa, Jakarta Selatan. Bayi juga sengaja dibuang oleh orang tuanya, usai dilahirkan. Warga di jalan Haji Salim Jagakarsa, Jakarta Selatan dikejutkan dengan penemuan bayi di dalam tas hitam. Bayi berjenis kelamin laki-laki diduga baru saja dilahirkan. Saat ditemukan, kondisi bayi dalam keadaan sehat. Bayi diduga hasil hubungan gelap dan sengaja dibuang oleh orang tua yang tak bertanggung jawab. Di kantong hitam, terus ada kucing, ngendus-ngendus. Terus yang punya kucingnya, nemuin, terus teriak-teriak. Ada bayi katanya. Itu usia berapa hari bu, atau berapa bulan bu, bayi ini? Tidak tahu kalau berapa harinya, soalnya apa namanya? Kondisi tali pusar. Kondisi tali pusarnya itu belum lepas gitu. Bayi dievakuasi ke rumah sakit terdekat sebelum diserahkan ke dina sosial. Polisi mengejar orang tua pelaku pembuangan bayi. Dari Jakarta Selatan, Den Helmi Sajang Bakti, Anyus melaporkan. Mister Nekat mengemudi dalam keadaan mengantuk. Sebuah truk menobrak separator bus Transjakarta hingga terguling di depan gedung DPR RI, Jalan Gatot-Subroto, Jakarta Pusat. Akibatnya, peluhan karung beras ketan seberat 7 ton berhamburan ke jalan. Sebuah truk terguling tepat di depan gedung DPR RI, Jalan Gatot-Subroto, Jakarta Pusat. Kecalakan tunggal tersebut bermula saat truk yang bermuatan beras ketan melaju dari daerah Cawang menuju Slipi. Sesampainya di depan gedung wakil-wakil tersebut, pengemudi truk yang diduga mengantuk hilang kendali hingga menabrak separator bus Transjakarta dan terguling. Akibatnya, puluhan karung berisi beras ketan seberat 7 ton berhamburan ke jalan. Usai kejadian, truk dan muatannya dievakuasi. Dari Jakarta, Rio Manik melaporkan. Merisa latihan menyetir mobil, sebuah mobil pick-up terjun ke laut di pelabuhan kendal Jawa Tengah. Sopir panik saat mobilnya berjalan mundur. Menggunakan mobil derek, petugas mengevakuasi mobil pick-up yang tercebur ke laut di depan pintu masuk pelabuhan kendal Jawa Tengah. Mobil nyaris tenggelam, sementara pengemudi Naufa Gisa Armadana selamat. Korban ternyata belum mahir mengemudi bahkan hendak berlatih di sekitar pelabuhan. Korban mengaku panik saat menginjak pedal gas, namun mobil justru berjalan mundur. Mobil sempat menabrak membatas jalan sebelum akhirnya tercebur ke laut. Pertanyaannya gimana tadi? Tadi kan mau latihan, terus mau tak mundurnya mah mencet di gas, Pak. Ternyata udah mundur, Pak. Oh, sudah persen lainnya udah mundur, terus digas? Iya, terus mau tak rem malah belum panik mencetnya gas, Pak. Kan mobil di ambak. Oh, dia di mobil sendirian? Lu sanjang pasti tak dampingi pulau. Malah ke susu, kecil lo begitu air, hendak remnya dilepas, terus ke gasnya dipol. Berarti pas tas terjun sendirian ya, di depan sisi ya? Sendirian ya? Sendirian ya. Petugas Pol Airut yang sedang patroli di pelabuhan kendal mengamankan pengemudi untuk dimenai keterangan. Dari Kendal, Jawa Tengah, Edi Prayitno, Anews melaporkan. Salah menempatkan cincin, seorang pria terluka hingga meminta bantuan petugas damkan. Informasi lengkapnya hadir sesaat lagi, tetaplah di Sergap. Bantuan ya, bantuan ya. Lampak di situ, jalan-jalan sudah. Dapet-dap.